Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita pasang granit setelah kita pasang granit nanti kita lanjut untuk lamir disini mulai langkah awal kita ini guys jangan lupa ditimbangnya setiap pojok ditimbang setiap pojok ditimbang terus kita tarik benang nanti kita pasangnya awal dari bawah pintu nanti bergeser dari sini oke disini ada di videonya jangan lupa dilihat di share kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys dan jangan lakukan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya sekarang semua tutorial mau dari pasang keramik mau buat pintu mau ngedak atau mau segalanya ada disini guys saya wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat disimak terus guys videonya selamat menikmati oke selamat menikmati oke oke kita lanjut untuk proses pemasangan granit yang mulai dari 0 sampai ke list terus sampai ke teras ya nah berikut untuk caranya kita tetap menggunakan adukan semen dan pasir dan untuk campuran ini saya kasih 3 banding 1 juga sih ya ketika arko kita banding 1 saksimen ini sudah luar biasa ya untuk kekuatan juga luar biasa karena saya pakai pasir pasir yang bagus atau pasir kediri atau melitar seperti itu ya jadi kalau pasirnya bagus kekuatan juga maksimal saya sarankan kalau pasang granit itu pakai pasir yang bagus karena biasanya kalau pakai pasir yang terlalu halus itu biasanya kalau sudah kering itu kepros atau copot ya seperti itu nah nanti di video selanjutnya nanti saya akan kasih tahu hasilnya kalau pemasangan keramiknya pakai pasir halus nah nanti saya akan bikin tab videonya oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa jangan lupa jangan di share komen dan subscribe oke oke nah mulai sekarang kita pasangnya harus dari bawah pintu dari bawah pintu terserah mau diambil bawah pintu itu dari sebelah mana terserah yang penting kalau saya kalau saya itu satu arah satu arah itu ukuran pas granit satu arah itu ukuran pas granit jadi kita motongnya nanti cuma satu arah kita motongnya cuma satu arah terus oh jadi lebih lebih irit bahannya lebih irit bahannya kalau dipotong kiri kanan kadangkan ada itu yang mulai awalnya harus dari as pintu itu kan kuputarung ada dua kanan biasanya kan juga ada yang mengikuti as pintu tapi kalau mengikuti as pintu itu biasanya malah banyak potongannya oke disimator videonya jangan lupa di like share komen dan subscribe nah oke yang tanya-tanya seputar pemasangan granit atau beli granit itu pilih motif atau warna atau merek saya akan bisa lihat di kolom komentar oke disimator videonya jangan lupa di komentar dan subscribe dan kalau perlu bisa satu kan kalau saya di tuban masih saya usahakan atau saya bisa di granit bisa dipinta di nomor saya nanti saya akan coba review di tempat oke jangan lupa jangan lupa jangan lupa komen dan subscribe dan jangan lupa video selanjutnya selamat selamat menikmati 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 ini sudah jadi semua saya akan sebutkan kalau sudah bersih nanti kita akan spill biar hasilnya lebih maksimal selamat menikmati